Intro Oke, agendanya hari ini kita resmi sudah melaporkan beberapa Baik pemilik media sosial, baik Instagram, Twitter Dan ataupun ada Facebook dan juga ada beberapa grup WhatsApp dan website link Semuanya sudah kita laporkan Dan buktinya tadi sudah disampaikan ke pihak kepolisian oleh Mbak Ida Dan selanjutnya kita akan menunggu pemanggilan dari pihak penyidik Yang menegani perkara yang sedang berjalan yang kita laporkan hari ini Kemudian sambil berjalan seminggu ke depan Kami sudah juga menyiapkan beberapa saksi-saksi dan bukti-bukti Dimana Mbak Gizil juga sudah minta beberapa rekan-rekan yang memang melihat ada beberapa postingan-postingan di media-media sosial lainnya Dan kemudian nantinya akan kita juga sampaikan kepada pihak penyidik Sementara seperti itu Dan secara terbuka kami juga mensomasi para pihak yang sampai sekarang masih memposting Ataupun juga masih menyebarkan fitnah atau berita-berita yang tidak benar Jadi walaupun nanti dari pihak mereka ada di tingkat baik Kami dari pihak pasal Mbak Gizil dan juga pihak keluarga Sejauh ini prosesnya tetap kita akan melanjutkan sampai ke meja hijau ataupun ke pengadilan Walaupun sampai nanti adanya di tingkat baik dari pihak yang bersangkutan Pasalnya disini ada yang pertama penyebaran video bermuatan asusilah Dan atau pencemaran nama baik dan atau menyebar luaskan video yang bermuatan pornografi Pasal 27 ayat 1, Junto pasal 45 ayat 1 Dan atau pasal 27 ayat 3, Junto pasal 23 ayat 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE Dan atau juga pasal 44 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Itu ancamannya semua 6 tahun Jadi sebenarnya sudah ada beberapa case yang mungkin teman-teman sudah tahu Beberapa public figure juga yang kasus seperti ini bukan kasus sembarangan Karena ada beberapa juga yang sudah mengikuti proses persidangan Dan harusnya ini menjadi pelajaran buat para orang-orang yang sudah pernah mengalami dan kita laporkan Harusnya seperti itu Jadi mungkin Karena perugiannya juga secara banyak banget ya Saya kan perempuan punya anak, anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil Laporannya sementara masih dalam proses penyelidikan, tapi account optum dari semua media sosial yang tadi saya bilang dari Instagram, dari Twitter, dari Facebook, dari grup-grup yang lain, link ataupun berita lain itu udah banyak ya Mbak? Banyak, tadi saya udah print-printing semua, udah ditingkar-tingkarin semua sih, tadi aja pas lingkar-lingkarin makanya, waduh mumpah ya. Aduh, gak hasil ya, lebih-lebih. Soalnya aku juga itu gak semua sih, gak seniat itu juga, cuman ada beberapa laporan dari temen-temen, dari apa ya, langsung aku, print-print aja semuanya. Kalau sejauh ini masih akun yang menyebarkan, yang juga ikutan nge-post-nge-post, tapi target kita pastinya pengen banget sih dapetin yang pertama kali memfitnah dengan menggabungkan foto itu tujuannya ya Mbak ya. Cuman yang lain juga yang menyebarkan juga kita ikut, ikut kita laporkan juga. Kalau Dugan Tentara belum ada ya, karena ini kan luas banget, dia random sekali, kita gak tau, gak ada tersangka yang gimana-gimana, ini kan benar-benar random aja, saya sial aja gitu, kena begini ya. Ini komentar-komentar. Kalau yang komentar inggris sih, seperti biasa gak pernah baca, karena mereka kan masih tetap harus fokus sama yang sekarang berjalan ya. Oh, jadi gak dilaporkan ya. Kalau yang urusan komen-komen itu bukan fokus utama untuk saat ini, itu yang lebih ke yang masalah pornografinya aja. Perugian materi sih belum ada sih, cuman masalah pornografi, istilah moral, punya anak, perempuan gitu kan, ya walaupun akan bisa tetap saya jelaskan, dia cuman tetap aja merugikan nama saya, citra saya. Yang lain-lain kan pasti gimana pun kan shock juga gitu, walaupun bisa ditangkal, cuman tetap aja, tetap aja yang merugikan sekali. Masih banyak, Pak. Kalau job yang dibatalin sih sejauh ini belum ada yang, karena terkait kasut ini sih nggak ada sih. Oh, karena apa, mesti dilaporkan karena sudah merugikan saya secara, apa ya bang namanya? Sial ya? Gimana? Secara apa? Secara sosial kali ya? Secara sosial kan, saya nama baiknya pasti tercemar. Kan tau sendiri soalnya kalau masyarakat di sini juga denger berita kadang-kadang juga nggak semuanya bisa nyaring gitu ya. Jadi gimana pun nama saya sudah tercemar, justru karena itu jelas bukan saya, saya lapor. Kalau itu saya ada takutnya, saya itu bukan, dia juga nggak berani lah lapor ke sini. Jadi karena justru saya yakin sekali, tapi itu kenapa itu dilaporkan? Karena menurut saya sudah merugikan nama baik saya. Mas sudah? Ya pastinya, mas Kali salah satu anggota pesawatnya saya, pastinya dia juga merasa sangat sebel banget. Jadi terkesin mendapatkan sebuah pesawat. Langsung. Ya pendengar kabaran, chatting. Mas nih yang pertama kali menyarankan sih, kayaknya juga minta tolong bangsaan diari pindah buat poling. Tadi juga kebetulan sebelum sampai ke makna. Dan saya juga enggak apa-apa rumah sekating. Dan sebenarnya yang bersama-sama kan juga mau. Semua berhasil. Dan kebetulan ada kerja yang tidak bisa ditinggalkan. Insya Allah nanti ke depan ya. Ya sebenarnya secara keluarga, pastinya dia kan juga wapanya gempy juga. Dia pasti juga kuatir akan banyak hal menaik berkembangan dan segala macam. Jadi ya pasti ikut merasa tidak terima lah. Makadi dapet. Meranyak ya supportnya. Ya pastinya. Kalau izin memang pasti juga full support. Tadi teman-teman ingat ini nanti akan disyukur. Tadi karena ada teman-teman di belakang temuan. Jadi ya bersyukur sih banyak orang yang bersyukur. Makasih juga buat Pak Tandi yang ingin yang udah mau bantuin support. Sahabat kita. Banyak hal yang kayak gini-gini kan aku enggak ngerti. Kalau jalan sekitar pasti enggak bisa. Kak Gisa. Jadi sebe, enggak mau damai-damai. Kalau ya gimana ya? Ya seperti yang tadi sampaikan. Bahwa ada beberapa rekan-rekan dan teman-teman. Sahabat kita juga yang Pak Bipur kan sudah ada pernah yang sampai proses persidangan. Dan bahkan ada juga sebentar lagi yang kita laporkan beberapa bulan lalu. Prosesnya udah mau sidang nih bentar lagi. Mungkin harusnya jadi pelajaran buat yang lain ya Mbak. Iya benar. Maksudnya seolah-olahnya Buliannya kalau saya ngadepin bulian Bulian yang biasanya saya ngadepin gitu Saya udah telan gitu ya. Setelah kasih kali ini udah menginggung ke pornografi dan segala macem Menurut saya ibu paling parah gitu saya sebagai perempuan Yang punya anak apalagi para seseorang tersakitin kali ini. Kalau damai sih saya enggak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.